Intro Hei 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 hola Indomex Indomagazines Oke lagi kabar yang mantap mantap joss Kini datang dari anggaran pertahanan Indonesia yang akhirnya dibuka oleh juru bicara kementerian pertahanan Indonesia bos Dan hal ini pun menanggapi komentar Mas Anis yang katanya sebanyak 700 triliun rupiah dipakai untuk beli alutsista bekas Cua ironi karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran kementerian pertahanan tidak bisa mempertahankan itu Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas Yang mungkin menurut beliau itu terkait rencana pengadaan 12 unit jet tempur Mirage 2000 strip 5 dari Qatar tahun kemarin bos Padahal pembeliannya itu belum deal bahkan ditunda entah sampai kapan Nah loh Mas Anis, Mas Anis Ngambil data dari mana Thomas, Mas Cukup cukup Hamsyong Oke kita lanjut aja nih bos Dikutip dari banyak sumber berita berikut Baru-baru ini jurubicara Menteri Pertahanan Indonesia yaitu Bapak Daniel Anzar Simanjuta Akhirnya membeberkan anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan Indonesia Yang kemarin saat debat capres Anggaran itu dipersoalkan oleh Bapak Profesor Anis Baswedan bos Nah menanggapi hal ini Jurubicara Kementerian Pertahanan Indonesia pun menjelaskan bahwa anggaran Kemhan Pertahanan 2023 itu adalah sebesar 131 triliun rupiah Dan dari jumlah itu hanya sekitar 30 triliun rupiah yang digunakan untuk membeli alutsista bos Kemudian beliau pun mengatakan tidak ada alutsista bekas yang dibeli di tahun 2023 Karena rencana pembelian 12 unit jet tempur mires 2000 strip 5 dari Qatar telah ditunda oleh pemerintah Dan alasannya apa? Sudah admin jelaskan di video sebelumnya bos Silahkan ditonton ya Oke lanjut Bapak Daniel Anzar Simanjuta ini pun akhirnya dengan tegas Membantah pernyataan Mas Anis yang mengatakan bahwa Kemhan Menggunakan dana 700 triliun untuk membeli alutsista bekas bos Bahkan menurut Bapak Anis Dengan anggaran sebanyak itu sebagian prajurit justru tidak punya rumah Nah loh Bayangkan bos Ini kalau orang awam yang mendengar dan langsung percaya pasti mikirnya langsung aneh-aneh nih Jadi Rafale jadi bekas Teng Harimau Hitam jadi bekas Mobil Maung bekas Pesawat CN235 bekas Semuanya jadi bekas Cukup-cukup hamsyong Dan lanjut menanggapi hal ini menurut jurubicara Kementerian Pertahanan Beliau pun akhirnya menjelaskan nih bos Bahwa jika diakumulasi Mulai dari tahun 2020 hingga 2024 Total anggaran Kemhan adalah sekitar 680 triliun rupiah Dan lebih lanjut Bapak Daniel pun Menerangkan bahwa anggaran sebanyak itu tak hanya digunakan untuk membeli alutsista doang bos Kalau semuanya dipakai untuk beli alutsista TNI kita ya auto kering kerontang bos Tak digaji ya kan Jadi terkait hal ini lebih lanjut Beliau pun menjelaskan bahwa anggaran sebanyak itu dibagi-bagi lagi Ada yang untuk membayar gaji prajuri TNI Kemudian ada yang digunakan untuk pengembangan rumah sakit tentara Untuk perumahan tentara Perawatan alutsista Dan juga termasuklah untuk membeli berbagai jenis alutsista Tak cuma jet tempur doang bos Tapi ada untuk beli helikopter Beli pesawat angkut Beli kapal-kapal perang Beli kapal-kapal patroli Kendaraan taktis Motor listrik Untuk akomodasi tentara Dan masih banyak lagi Nah Dengan semua penjelasan ini Jurubicara Kemhan pun mengatakan bahwa adalah sebuah kebohongan yang jahat sekali Bila menyebut uang sebanyak 700 triliun untuk membeli alutsista bekas Kebohongan publik yang masif ujar beliau Nah loh Jadi selanjutnya kalau berpidato perlu dicek ulang nih bos Kata-katanya ya kan Jangan sampai kayak gini 700 triliun katanya untuk beli alutsista bekas Kalau kita langsung percaya ya Hamsiong juga bos Kena tepu ya kan Kayak rumah DP 0% Nah lanjut Jurubicara Kemhan ini pun juga langsung mengkontor pernyataan Bapak Anies Yang meminta membuka data pertahanan saat debaca pres bos Menurutnya pernyataan Bapak Anies ini pun berbahaya terhadap kedaulatan negara Beliau tegaskan Bahwa menyebut tidak ada yang rahasia dalam pertahanan ini berbahaya Seolah-olah mau menggadaikan keselamatan dan kedaulatan Indonesia Nah Gimana nih bos Kalau dibuka di debat umum ya bisa berabe lah Seperti kata Bapak Presiden kita Bapak Jokowi Yang langsung kemarin memperingatkan Jangan sampai data-data pertahanan sembarang dibuka di ranah umum Seperti toko kelontong Karena menurut Presiden bahkan admin rasa menurut siapapun Data pertahanan setiap negara itu semuanya bersifat rahasia Ya contoh umumnya ya contoh simpelnya ibarat istri bos Masa kan istri mau buka rahasia berapa persen gaji suaminya yang dipakai untuk beli cawat ya kan Ya buka air pula Malu bos Ternyata beli cawatnya yang model lobang tengah Nah kan tambah malu jadinya bos Nah Jadi begitulah Rincian anggaran pertahanan yang digunakan oleh Indonesia selama tahun 2023 Dan selama satu periode yaitu 2020 sampai 2024 ini Digunakan untuk apa-apa saja Jadi tidak benar bahwa sebanyak 700 triliun semuanya digunakan untuk membeli adut sista bekas Itu narasi yang cukup-cukup barbar Seperti bahasa TNI Amerika ketar ketir bos Nah Jadi bagaimana menurut kalian Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia maju Salam Indomex Indomegazines